Di putaran kedua nih, yakin gak Pership bisa melakukan papan atas? Gak yakin. Kita latihan kerja kera untuk naik. Target dari SD sendiri mau bawa Pership ke posisi berapa? Yang paling atas. Paling atas juara. Kan di putaran pertama sudah melawan semua team. Kira-kira siapa yang paling berat buat di putaran kedua? Semua, semua. Saya pikir semua. Semua team ya, tapi Bali ada di atas. Ini Pership juga mereka kompak ya. Mereka tingkat. Apalagi kalau main di Karna. Apa yang ngebuat Bali Pership juga jadi sulit di putaran? Karena mereka apa? Mereka kompak kalau Bali punya pemain di tengah ke depan. Semua cepat. Mereka sudah lama sama-sama ya. Gak ada ganti banyak pemain. Saya pikir itu juga kalau tinggal ganti banyak pemain. Lebih kompak seperti arema. Mereka cuma ganti sedikit ya. Nanti kalau sudah lama kamu lebih enang. Lebih tahu teman bagaimana bergadah. Ini ketidakhadiran Coach Robet kira-kira gimana? Kan Coach gak ada nih. Kira-kira gimana anggapannya? Mengganggu. Menggangguan gitu. Nah Coach Ejah ya, dia juga bau dia. Luar biasa kasih. Semangat kita latihan juga luar biasa sekarang. SD ini posisi persip itu di putaran pertama kan posisi 10. Dan kalau gak salah kita sama peringkat pertama aja bedanya upair 21 poin. Untuk putaran kedua nih. Yakin gak persip bisa ngepapan atas? Ya yakin. Kita latihan kerja kera untuk naik. Target dari SD sendiri mau bawa persip di posisi berapa? Yang paling atas. Yang paling atas juara. Beberapa pertandingan kan sempat ganti posisi di sayap kemudian di tengah. Ini lebih nyaman di mana sih kalau SD pribadi? Kalau saya sudah lama main di sayap kiri ya. Masuk dari Indonesia main di situ. Sudah lebih bagus. Kalau sekarang ada Kevin yang bisa main di belakang S. Belakang strike di sayap kiri saya. Lebih nyaman di situ ya. Dalam skema yang baru ini kan kalau gak salah ada 2 striker lah. Sekarang pake 2 skema striker. Jadi 4-4-2 ya kalau gak salah ya. Jadi berarti main jadi gelandang sayap ya? Kemarin main sayap ya. Dan Kevin main di belakang S. Oh iya. Tapi ya gak masalah gitu. Karena benar terbiasa main di banyak pun. Biasa main di situ ya. Sipan lihat timnas ya tadi malam. Iya. Ada kemudian. Ya saya kalau lihat ya. Kalau dari ini apa. Putaran kedua turun sedikit ya. Dan Malaysia lebih apa. Lebih kompak. Dan apa main rata-rata semua. Putaran embaga kedua main lebih agresif. Jadi lebih kompak. Kita latihan keras dan coba main maksimal juga untuk timnas. Saya pikir semua pemain juga sama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.